Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Berserta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binul Terta Perlita Sari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonohirawato Saya Wahyu Argonohirawato Direktur Utama PT BPR Bangpur Wojo Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikitnya 10 grup layang-layang di bawah naungan pagunudan pecinta layang-layang Indonesia pelangi Yogyakarta Ikut memeriahkan kegiatan eksibisi layang-layang 2016 Di obyek wisata Pantai Jati Malang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purwodjo, Jawa Tengah Minggu 17 Juli 2016 Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Park Kabupaten Purwodjo itu Dalam rangka untuk mengisi dan meramaikan Di bulan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Serta promosi wisata andalan Purwodjo Kegiatan eksibisi layang-layang dibuka oleh Sekda Purwodjo Dr. Andes Trihandoyo MM Dengan didampingi oleh Asisten 3, Sedda Purwodjo Dr. Andes Bambang Aryawan MM Kepala Kesbangkol Purwodjo Kadot Sawa Aji Dan Sopika Purwodaji Trihandoyo berkesempatan secara simbolis Menaikan layang-layang berkenal logo pemerintah Kabupaten Purwodjo ke udara Eksibisi digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian barat Tambak ratusan pemujung dari berbagai daerah Datang berlibur sekaligus menyaksikan kegiatan menyaksikan tersebut Secara terpisah Kepala Disko Perindak Pak Kabupaten Purwodjo Dr. Andes Suhartini MM Mengatakan Bahwa kegiatan eksibisi layang-layang itu Sudah keempat kalinya digelar di objek wisata Pantai Jati Malang Eksibisi layang-layang digelar Buna memeriahkan serta mempromosikan Objek wisata adalah Kabupaten Purwodjo kepada masyarakat luas Sekaligus meramikan kegiatan di lokasi wisata tersebut Selain sebagai sarana promosi wisata Pergiatan itu juga untuk meningkatkan penunjung wisata Yang beruas pada meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD Juga untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar Baik melalui jasa parkir, kuliner, dan lain-lain lainnya Ada pun jenis layang-layang yang ditampilkan meliputi kategori layang-layang tradisional Kreasi 2 dimensi, kreasi 3 dimensi, train naga, dan spotlight Dari sekian jenis kategori tadi Layang-layang jenis 2 dimensi tampak tampil lebih berguna Dan mampu menjadi pusat perhatian para penghujung Pantai Jati Malang Meski bila dilihat dari wujudnya Layang-layang jenis train naga tampak lebih memarik Namun sayangnya belum bisa diterbangkan secara maksimal Karena kondisi cuaca yang kurang mendukur Tata-tata jenis layang-layang ini memiliki bentuk lebih panjang Yakni antara 50 meter hingga 60 meter Dalam hal membuat serta menerfengkannya juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Lebih jauh diungkapkan bahwa 10 grup yang ikut menjadi keserta ekshibisi layang-layang Dari keterangan petugas penjaga pintu masuk Pantai Jati Malang mengungkapkan Ada sekitar 2.300 orang lebih pengunjung memadat obyek wisata Yang membentang di Pantai Selatan Pulau Jawa Di saat ekshibisi layang-layang berlangsung Hal itu diketahui dari hasil penjualan tiket masuk Obyek wisata Pantai Jati Malang sejak pagi hingga sore hari Padahal rata-rata menurut mereka Setiap akhir pekan biasanya hanya dikunjungi sekitar 1.000 wisatawan Banyak pihak berharap kegiatan ini bisa diselenggarakan setiap tahun Atau menjadi agenda tahunan Sehingga di tahun-tahun mendatang akan mampu Menyebabkan wisatawan lebih banyak lagi Untuk datang ke Pantai Jati Malang Selain itu diharapkan juga di tahun-tahun mendatang Akan mampu menyelenggarakan festival layang-layang tingkat nasional Kegiatan yang mendapatkan support dari berbagai kalangan masyarakat ini Juga mendapat apresiasi dari beberapa peserta Dalam ajang eksibisi layang-layang Jati Malang 2016 Seperti dituturkan oleh Obyek Salah seorang peserta dari pelangi Yogyakarta Obyek menyambut baik adanya event seperti ini Pasannya memberi kesempatan kepada para pecinta layang-layang lokal Maupun luar kota untuk bisa eksis Dan menampilkan kreasi mereka Maupun keahlian menerbangkan layang-layang Di sini peserta bisa menunggu diri Terhadap kreasi serta kemampuan mereka Sebelum benar-benar berkompetisi Dalam ajang festival yang sesuduhnya Bayek juga mengatakan Bahwa setiap daerah atau arena memiliki karakteristik sendiri-sendiri Antara daerah satu dengan daerah lain yang tak sama Sehingga diperlukan juga pengalaman dan kemampuan Untuk beradaptasi dengan tempat bagaimana digelar kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Ibu Fitri 1437 Wajiria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kegiatan tersebut Juga dihadiri oleh ratusan anggota berbagi klub mobil Dan sepeda motor asal Purworejo Yang tergabung dalam Forum Komunikasi Komunitas Pemuda Purworejo Yang menyatakan menutup huang penghendiri di Masjid Nabawi Dan Proresta Surakarta Pada kesempatan yang sama Mereka juga mengajak kepada masyarakat Untuk mengolak paham ISIS dan Radikalisme Ini mengadakan eksibisi layang-layang Harapannya adalah yang pertama meningkatkan Meningkatkan wisatawan yang ada di Purworejo Dan multiplayer Oh gitu ya Pak ya Dari Jogjakarta Gimana lagunya Pak? Yang diikuti 10 Semuanya dari Semuanya dari komunitas Kita cuma meremehkan pantai wisata Jati Malang Purworejo Jadi kita itu dari Komuniti Pelayang Jogja Kita juga mengharap hari Gimnas Pemuda Wisata Besok akan diandakan festival Jadi cuma eksibisi Ini kan eksibisi Saya yang satu Sindian Panggung Ya dua dimensi Terus yang satu Ambiarwati Terus yang satu Bau Naga Atau yang satu lagi Naga Bogel Pak, apa yang kok senang dengan layang-layang apa Pak? Ya itu disambing itu Kuri-kuri ya Kalau orang Jawa bilang Kuri-kuri Budaya Nah itu kan zaman nenek Moyang kita kan sudah ada layangan Pak, bedanya dengan layang-layang biasa apa? Nah, kalau layang biasa itu Layangnya biasa itu aguan ya Dengan kreasi Terima Ya, seperti itu Demikian Budarto Bagi yang channel Mua Portano Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!